oke oke teman-teman ini sekarang kita pakai kamera selfie dengan menggunakan gimbal i-man beyond sky Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih tetap bersama saya Ricky Wirawan ahli media keperawatan tetap stay tune di channel saya Ricky Wir ini kali ini saya akan ya mereview sedikit tentang gadget masa kini dan ini namanya gimbal teman-teman dengan membeli gimbal ini yang pasti ya intinya akan menghemat lah sebenarnya bukan promo sih tapi karena agar teman-teman tahu semua gimbal ini yang saya beli harganya cuma 700 ribuan dan saya beli di salah satu toko online yang lumayan terkenal di Indonesia merknya beyond sky i-min jadi gimbalnya ini sudah 3-axis gimbal dimana yaitu tadi 700 ribuan sudah dapat semuanya sudah dapat casnya dan gimbal ini juga dibekali oleh baterai tipe 18650 atau yang biasa digunakan untuk vape itu sebesar 2200 mAh kalau gak salah 2600 lah kurang lebih seperti itu dengan membeli gimbal ini yang pasti saya sudah menghemat ratusan ribu sampai jutaan rupiah karena yang paling murah sekalipun kalau dulu itu adanya cuma merek DJI yang harganya dibanderol kurang lebih 3 jutaan ini 700 ribuan bro perknya beyond sky tipe i-min ini saya dapat dari salah satu media online dengan harga 700 ribuan dan setelah saya beli ini dan setelah saya ulas ini saya dapat coin 50 ribu dan setelah saya ulas dapat lagi 100 coin ya lumayan jadi estimasi totalnya saya cuma mengeluarkan uang 670 ribuan ya dapat tas juga nah mantep banget ini teman-teman jadi gimbal ini sangat berfungsi bagi para vlogger terutama saya ya faith pro sekarang sekarang kita kita klentek dulu teman-teman bisa dilihatkan teman-teman beyond sky ini dia gimbal mainan baru tapi ini nanti karena saya punya usaha fotografi juga jadi saya gunakan untuk usaha saya juga teman-teman oke di boxnya kita cek ada apa wajah ya ini disini ada pemberatnya teman-teman ini lumayan berat juga jadi untuk handphone yang lebih gede biasanya kita pasang ini kita pasangnya ini biasanya disini teman-teman sebagai penyeimbang nah disini kita pasangnya disini sebagai penyeimbang ya lumayan berat juga setelah pakai ini oke lalu kabel usb tanpa ada adapter head ya cuman ini aja teman-teman i mean user manual pionski ini kitab-kitab yang memang kalau kita sebagai pembeli jarang kita baca ya oke kita rapikan dulu teman-teman kita ulas untuk gimbal ini tasnya saya lupa teman-teman tasnya gimana sih isinya dan buka lumayan keren panjangnya sekitar 30 cm ya lumayan keren dalamnya isinya apa aja ini nah seperti ini teman-teman bisa dilihat kan tidak ada apa-apanya oke sekarang kita bahas gimbalnya tadi sudah saya pasangi ini ya untuk pemberat ya teman-teman jadi pemberat ini dipakai kalau kita menggunakan hp yang layarnya 6 inci ke atas ya oke ini teman-teman ini ini handphone saya ukuran yang xiaomi redmi s2 ukurannya 6 inci kita pakai aplikasi kita buka aplikasi yang harus di download ya jadi nyalainnya ini teman-temannya ini nyalakannya nyalakannya ini joystick analognya kalau kebawah seperti ini teman-teman kita nyalakan butuhnya sekarang teman-teman jadi ini worth it banget ya lumayan jadi untuk caranya ini jadi kalau disini ini mentok kena apinya kalau kesini juga mentok jadi ya intinya kita jangan sampai kesini kesalahan jadi pelan-pelan saja ya kan menurut saya sih bagus untuk ukuran gimbal yang murah ya mungkin bisa bantu teman-teman untuk ikut racuni capture piyonski oh ya teman-teman saya hampir lupa ini untuk holder kalau kita pakai apa seperti kalau pakai game apa action game ya jadi ini kita taruh action game kita beli holdernya dulu lalu ini kita mencapkan disini tancap pin disini handphone kita nanti disini gitu oke teman-teman nah ini kita rekam dengan menggunakan gimbal ya cukup smooth juga sekarang kita berlari ya teman-teman oke sekarang kita jalan lagi ya perbedaannya sangat mencolok teman-teman ya antara menggunakan gimbal sama tidak pakai gimbal oke teman-teman ini sekarang kita pakai kamera selfie dengan menggunakan gimbal i-man beyond sky apa ya merknya mungkin beyond sky dan tipenya i-man i-min kita sekarang menggunakan gimbal bisa dilihat teman-teman begitu smooth ya sangat mencolok perbedaannya antara tidak pakai gimbal sama pakai gimbal teman-teman sekarang coba kita lari ya pakai gimbal dengan lari cukup semua juga teman-teman udah lumayan capek oke nah jadi dengan harga 700.000 kita bisa mendapatkan gimbal yang lumayan ya semua juga dan bahannya juga kokoh juga cukup kokoh apось tapi aku aku Terima kasih telah menonton!